selamat menikmati kalian semua menonton ya guys, karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton, kenapa? karena banyak banget informasi penting, informasi menarik seputar dunia kucing yang sayang banget kalau kalian lewatkan begitu saja ini untuk menambah pengetahuan kalian, wawasan kalian seputar dunia kucing loh ya, nah apalagi nih kalau di rumah kalian banyak banget melihara kucing ya, seperti aku nih kurang lebih 8 ekor kucing ya guys, karena beberapa minggu yang lalu, Mami Putih telah melahirkan 2 ekor kitten-kitten yang sangat lucu mengemaskan, unik deh, pokoknya seunik-uniknya cuma kuning kucing pada Gepit Channel saja di dunia bagi kalian yang penasaran terkait proses kelahiran ya, 2 ekor kitten-kitten yang sangat lucu ini, boleh saja kalian tonton videonya di channel kucing aku pada Gepit Channel, karena sudah upload 2 minggu yang lalu ya, 3 minggu yang lalu dan bagi kalian yang memiliki keluhan-keluhan terkait kucing peliharaan kalian, misalkan nih kucing kalian sakit-sakitan kucing kalian males makan, kucing kalian suka tidur-tiduran ya, kucing kalian hamil kucing kalian melahirkan ya, kucing kalian kawin ya, kucing kalian pokoknya semua gejala kucing deh jangan takut, jangan khawatir, karena aku punya solusinya, punya cara mengatasinya, punya cara mengobatinya, dan lain sebagainya kalian bisa tonton video aku ya sampai selesai, boleh nonton sendiri di kos-kosan bagi kalian mahasiswa boleh nonton bersama keluarga, boleh bersama sahabat, bersama pacar, bersama tetangga bersama orang tidak dikenal boleh juga bersama maluk-maluk halus guys hehehe, malah aku senang video aku ditonton oleh banyak orang ya guys, di seluruh dunia ya dan juga bagi kalian yang belum subscribe please subscribe, komen, like, and share ya guys please, please banget nih, karena satu subscribe dari kalian saya membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku, agar channel kucing aku ini semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal tidak hanya di Indonesia maupun di seluruh dunia semua itu berkat bantuan kalian ya yang sudah subscribe, buruan tonton videonya dan yang belum subscribe, buruan subscribe sekarang ya guys dan jangan lupa kalian tekan tombol loncengnya, agar kalian berlangganan semua video-video aku yang akan upload setiap harinya, oke terima kasih guys, kali ini aku akan menyampaikan informasi penting banget buat kalian ya bagaimana sih cara mengobati jamur pada kucing persia apabila kalian miliki kucing persia ya yang jamuran kucing adalah salah satu hewan yang peliharanya nih sangat imut, mengemaskan lucu ya yang banyak banget dipelihara oleh orang seluruh dunia pokoknya favorit banget deh, termasuk aku guys akan tetapi ya guys tidak jarang juga kucing terseran jamuran nih ya apalagi kalau kucing persia itu rentan banget dengan jamur ya namun kalian tidak perlu khawatir karena ada berbagai macam cara pengobatan jamur pada kucing persia nih tonton video aku guys ya jamur yang terjadi pada tubuh kucing persia ya bukan tanpa faktor atau penyebab biasanya kejadian seperti ini ya guys dikarenakan karena kucing sering suka tertular dari kucing lain yang memiliki riwayat jamur di tubuhnya maupun di kepalanya faktor lain yang menyebabkan jamuran yakni lingkungan yang kurang bersih sehingga menjadi peluang besar untuk jamur hingga pada kucing persia kalian ini yang pertama ya guys ya melakukan karantina pada kucing kalian yang sedang terkena jamur itu ya nah ketika kalian menemukan kucing kalian sedang kondisi tubuhnya jamuran lakukanlah karantina pada kucing kalian tersebut supaya tidak menularkan kejadian ini pada kucing lain selain itu jangan lupa untuk membedakan alat-alat yang biasa digunakan antara kucing jamuran dengan kucing normal ya guys karena takutnya menularkan kepada kucing lainnya yang kedua kalian harus membersihkan ya kandang kucing persia tersebut secara rutin virus ya menyebar karena adanya lingkungan negatif atau kurang bersih nah jika kalian tidak membersihkan kandang kucing maka bukan tidak mungkin lagi sang kucing bisa menderita jamuran di tubuhnya kakinya maupun kepalanya dengan begitu jangan lupa kalian untuk rajin membersihkan kandangnya maksimal sehari sekali dan minimal 2 hari sekali agar kesehatan kucing persia kalian tetap terjaga ya yang ketiga ya yang ketiga kalian itu harus ya merendam semua ya peralatan kucing kalian ya guys ya nah kucing persia kalian nah lakukan perendaman pada semua alat-alat yang biasa digunakan oleh kucing kalian yang sedang jamuran tersebut ya nah hal ini ditunjukkan supaya kebersihan pada barang-barang tersebut nah dimana telah dipakai oleh kucing yang jamuran supaya tidak mewabah pada kucing yang lainnya ya yang keempat kalian harus menjaga suhu ruangannya ya nah jangan sekali-kali kalian menempatkan kucing kalian tepat yang cenderung lembab nah letakkan kucing persia kalian yang cukup kering dan bersih sehingga nyaman untuk dihuni oleh kucing persia idealnya ini berada kisaran 40 derajat ya 50 derajat yang mana jamur akan mudah mati sehingga tidak menghinggapi tubuh kucing kalian yang kelima ini mencukur bulu kucing ya secara rutin nah melakukan pencekuran pada kucing persia kalian yang sedang dihinggapi jamur ini merupakan salah satu cara yang langkah tepat banget ya terbaik hal ini dikarenakan bulu-bulu yang tumbuh di tubuh kucing persia kalian dan telah terinfeksi jamur akan menjadi salah satu bulu mati alias tidak bisa tumbuh dengan subur bahkan kalau kalian terus biarkan pertumbuhan jamur akan semakin banyak dengan mencukur bulu kucing persia akan membuat pertumbuhan bulu baru yang lebih sehat sekaligus membuat jamur menipis hingga pada akhirnya hilang sendirinya ya guys yang keenam kalian harus memberikan salep pada kucing kalian nah jika kalian telah mencukur bersih bulu kucing kalian langkah selanjutnya adalah dengan mengoleskan salep pada tubuh kucing kalian ya tujuannya untuk membersihkan pengobatan ya memberikan pengobatan pada tubuh kucing kalian dan mempercepat proses keringnya ya jamur pada kucing kalian yang ketujuh kalian semprotkan kucing dengan spray anti jamur nah cara pengobatan jamur pada kucing persia yang lebih praktis adalah dengan cara menyempurkan anti jamur pada si kucing nah kalian bisa lakukan teknik ini pada tubuh kucing yang sedang terinfeksi jamur yang kedelapan ini kalian berikan shampoo ya khusus kucing persia yang bisa digunakan untuk membersihkan tubuhnya sehari-hari ya nah untuk metode ini bisa kalian lakukan secara rutin pada kucing persia kalian terlebih lagi ketika mengalami jamuran shampoo tersebut dapat memberikan ya kesan harum dan membersihkan tubuhnya dari bakteri ya yang kesembilan ini kalian harus mandikan kucing kalian dengan lem sulfur anehnya rasanya ya jika kalian harus memandikan kucing kesayang kalian dengan lem sulfur namun inilah faktanya yang bisa membantu kucing persia kalian menjadi lebih baik dan terjauh dari jamuran atau membuang jamur yang telah menempel pada kucing persia kalian lem sulfur merupakan larutan balerang yang mengandung konsentrasi kecil nah kalian perlu menculukkan kucing dalam larutan ini ya guys umumnya cara ini bisa dilakukan 2-4 kali pengobatan dengan lem sulfur yang 10 kalian bisa memberikan obat dalam atau obat oral pada kucing persia kalian nah disamping kalian melakukan cara di atas yang aku sebutkan tadi ya satu persatu tadi ya kalian perlu juga untuk kucing kalian diberikan nutrisi dari obat tertentu biasanya obat yang sering digunakan pada kucing adalah itraconazole nah dengan obat tersebut jamur bisa terjadi pada kucing persia akan segera teratasi guys ya yang ke sebelas ya guys yang ke sebelas kalian bisa ya memberikan minyak tawon nah oleskan minyak tawon pada tubuh kucing persia kalian dengan tingkatan yang tidak terlalu banyak alias secukupnya saja ya nah ini cara ini juga bisa digunakan untuk mengobati kucing yang sedang jamuran karena kandungan minyak tawon mampu menjadi racun bagi jamur ya tenang saja minyak tawon ini tidak akan terasa terlalu panas untuk tubuh kucing ya oleskan sedikit atau dengan cara tipis-tipis saja bagian tubuh kucing persia yang diperlukan yang ke dua belas kalian bisa berikan cairan herbal berikanlah cairan herbal pada kucing persia kalian sebagai nutrisi tambahan untuk pengobatan tubuh dari jamuran kalian bisa mengobatinya sendiri atau mungkin membelinya di toko hewan ya cairan herbal dimaksudkan disini adalah cairan yang mengandung bahan alami seperti daun sari kaya, garam, jeruk lipis, sereh, jahe, sambiloto, daun sirih maupun cuka apel yang terakhir ya berikanlah vitamin nah ini vitamin ini bagus banget ya untuk daya tahan tubuh kucing ya berikanlah vitamin khusus untuk kucing yang berperan dalam pertahankan kekebalan tubuh kucing agar jamurnya segera hilang nah ini saja bisa aku sampaikan ya gas terkait jamur pada kucing pengobatan pada jamur, pengobatan jamur ya untuk kucing persia jangan lupa please subscribe, komen, like, and share terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati selamat menikmati